28 sampai 30 November 2018, Komisi Komsos KWI bekerja sama dengan Komisi Komsos Keuskupan Tanjung Selor mengadakan pelatihan jurnalistik untuk keuskupan setempat. Mengenai pelatihan ini, Uskup Tanjung Selor Monsignor Paulinusian Ola juga menyampaikan beberapa pesan. Pelatihan seperti ini di zaman kita yang orang sebut zaman now ini, kita tidak bisa melepaskan diri dari jurnalisme dan media sosial. Oleh karena itu memang selayaknya yang mengikuti pertemuan ini bersyukur karena diajak untuk masuk dalam suatu dunia di mana sekarang memang menjadi dunia di mana orang mau tidak mau harus bershadapan dengan media. Lantas apa yang Bapak Uskup harapkan dari para peserta pelatihan ini? Harapan kami melalui pelatihan ini banyak hal bisa dibagikan, terutama untuk memperkaya umat kami sendiri maupun juga kereja kita dan yang lebih penting lagi penelusuran jurnalistik ini dalam pengalaman kami menjadi juga sebacam bentuk arsif untuk menelusuri sejarah perjalanan suatu lembaga termasuk juga keuskupan. Ada memang jaringan misalnya WA yang memasukkan para imamnya, tetapi untuk umat secara keseluruhan mereka tidak tahu apa yang terjadi di peruki lain atau di keuskupan atau berbagai kegiatan. Itu mungkin saya pernah mengusulkan untuk dibuat semacam hanya satu lembar itu setiap bulan, itu semacam kronik kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan. Bapak Uskup, visi apa yang harus kami tetapkan setelah mengikuti pelatihan ini? Kami mengharapkan dihidupkan suatu sistem untuk membantu peliputan di dalam keuskupan ini karena wilayahnya sangat ruas, banyak hal yang lain di keuskupan ini yang belum dikenal baik oleh umatnya sendiri maupun oleh gereja Indonesia sehingga mereka memang memudahkan untuk mengkoordinir diri mengenai peliputan hal-hal yang dilakukan baik berupa kunjungan uskup ataupun peristiwa-peristiwa iman yang dirayakan di wilayah-wilayah itu. Bersama dengan Romo Kamilus Pantus, Sekretaris Eksekutif Komisi Komsos KWI, Errol Jonatans, Direktur Radio Suara Surabaya, dan Kevin Sanli Putra, para peserta diajak untuk belajar bersama mengenai jurnalistik mulai dari tulisan, teknik wawancara, fotografi, sampai video singkat. Selamat mengikuti, mudah-mudahan ini menjadi awal untuk kemudian nanti ada kerinduan mengembangkannya dan semakin mampu untuk menggunakannya secara positif sesuai dengan yang diharapkan bersama yaitu melalui media pelatihan ini bisa menyampaikan nilai-nilai yang memang penting untuk pelayanan maupun juga untuk komunikasi di kamar sekarang. Demikianlah kami menutup karya Komisi Komsos KWI pada tahun 2018 di utara Indonesia. Selamat memasuki masa Advent, salam dan doa kami dari Tanjung Selon.